selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hari ini kita lanjutkan lagi untuk materi excel kemarin kita sudah membahas untuk yang tabel soal 3 ya tentang format date sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang tabel soal keempat yaitu tentang fungsi absolute dan pengertian format untuk mata uang oke kemudian disini ada tabel ya ada harga barang kemudian jumlah ada total tetapi berbeda bentuknya nah apa itu fungsi absolute? fungsi absolute itu digunakan untuk membuat sel menjadi terkunci jadi saat kita copykan ke bawah sel tetap terkunci di bagian tersebut nah untuk fungsi absolute disini sendiri itu ada dua macam absolute terhadap kolom dan absolute terhadap baris atau gabungan juga bisa contohnya disini ada jumlah total ya rumusnya tinggal kita kalikan harga barang dengan jumlah nah kita klik sekali kemudian kita kalikan dengan jumlah ya atau bintang ya kalau gini saja kemudian saya enter saya tarik ke bawah nanti akan seperti ini kenapa? karena saat kita copy ke bawah misalkan yang ini ya sel di bagian 1.200.000 itu udah dia juga ikut ke bawah ya terus kalau saya klik lagi yang value juga sama nah cara mengatasinya berarti untuk sel harga barang itu tetap patent di bagian sini nah caranya kita block di bagian sel B59 kemudian tekan tombol F4 sekali nah itu artinya absolute terhadap kolom dan baris yang B terhadap kolomnya yang 59 itu untuk absolute terhadap baris nah kemudian kalau saya tekan F4 kembali yang di dolar adalah angka 59 berarti absolute terhadap barisnya kemudian untuk yang B itu nanti bisa berubah kemudian kalau saya F4 kembali nah absolute terhadap kolom yang berubah adalah kolom sekarang kita coba yang B59 dulu kemudian kita enter kita tarik ke bawah nah dia tetap berada di baris 59 ini absolute untuk yang baris sekarang kita coba yang absolute kolom ya sama dengan harga barang kita klik kita F4 F4 kembali sampai untuk yang dolarnya ada di depan huruf E ya kemudian kita kalikan dengan jumlah nah karena disini bentuknya dia kolom ya nah kolom berarti ya tetap di sini nanti untuk absolute terhadap kolomnya kemudian kita enter kita tarik ke kanan nah disini kita lebarkan dan ini hasilnya oke kemudian catatan berikutnya saat kita mau mengetikan nominal mata uang contohnya harga barang tidak boleh diketik RP, titik, dan seterusnya tetapi kita ketikan angkanya saja 1.200.000 misalkan nah disini oke atau 1.200 juga boleh terus kalau kita klik kemudian kita pilih number format cell silahkan pilih accounting nah nanti otomatis keluar RP kalau yang karansi bedanya cuma RP yang dia mendekat dengan angkanya tetapi kalau bagi teman-teman semuanya yang pakai format bahasa inggris ya jadi silahkan pilih more number format pilih accounting simbolnya silahkan dicari RP Indonesia misalkan keluarnya dolar ya cari saja RP Indonesia nah disini ya tinggal di klik saja kemudian decimal place nya di belakangnya ada 2 terus kalau mau dihilangkan bisa dikurangi disini ini untuk menampilkan 0 di belakang koma kemudian silahkan di ok jadi itu caranya kemudian untuk tabel yang berikutnya ya untuk bunga dan 3% silahkan diketikan di beda kolom kemudian untuk pinjaman juga sama diketikan secara manual dulu RP nya maaf angkanya baru silahkan di setting di pilih accounting seperti itu kemudian ok setelah itu ketikan sama dengan ya kemudian di klik untuk sell sell bunga 3% ingat karena dia ada disini sendirian kita kunci ya F4 sekali baru dikali besar bunga maaf pinjaman ya ok jadi bunganya 3% dikalikan dengan pinjamannya baru kita enter tarik ke bawah seperti itu pokok angsuran juga sama sama dengan pinjaman dikali dengan lama ya setelah itu baru di F4 baru di enter nah tarik ke bawah angsuran angsuran per bulan sama dengan besar bunga tambah pokok angsuran bagi besar bunga ditambah pokok angsuran kemudian baru di enter oke kemudian kita lihat pokok angsuran terlalu banyak karena pinjaman dibagi lama ya jadi ralat bukan dikali sama lamanya tetapi dibagi untuk bagian itu per ya nah sini hasilnya tarik ke bawah kemudian tarik ke bawah lagi oke ini untuk format fungsi absolut dan pengertikan nominal mata uang nah yang terakhir untuk materi pertama disini ada rumus tambahan yaitu mencari umur disini ada tanggal lahir ya sini contohnya dan kita disuruh mencari usia pegawai dari berapa umur tahunnya bulannya sama hari rumusnya seti ini deaddiff nah misalkan saya tambahkan disini sama dengan deaddiff kurung buka letak tangganya dimana titik koma today nah today itu juga sama mencari tanggal sekarang titik koma year nah pembulatan untuk berupa tahun y nah dia hasilnya kayak gini ya terus kalau yang ym ya kalau yang ym usahakan saya copy ke bawah ini saya sesuaikan lagi ym itu year month pembulatan ke tahun dan bulan ya berapa bulan 7 bulan kemudian kalau yang md untuk yang md itu berarti month date berarti pembulatan bulan ke hari nah ini ini saya gunakan untuk mencari usia pegawai misalkan mau dibuat untuk berapa lama kerjanya misalkan kerja dari tanggal 10 bulan 10 2010 kita masukkan selnya ya kita klik disini kita enter kemudian ini juga sama nah berarti lama kerjanya 10 tahun 6 bulan lebih 14 hari ini trik untuk membuat umur ya rumus umur yang untuk pembulatan selamat mencoba saya akhir dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba